Halo semuanya, balik lagi di JodyMotovlog HD, sekarang gue lagi ada di bengkelnya Iron Horse, disini tempat display modifikasinya, ini yang di display aja, aslinya sisanya semuanya di gudang, terus ini launchnya, ada Adit, ada Dinan, disini gue lagi nunggu, kebetulan gue lagi pakai memo ke sini, terus lagi gue modif lagi di bawah, nah disini gue pasang apa aja, gue pasang selang radiator dari Project One warna merah, terus pasang ini dari Project One juga, ini tapi warna merah itu aja, dan disini gue mau ke bawah, yuk ke bawah liat motornya, bawah, oh iya disitu, by the way disitu tempat naro titip helm, jadi kalau misalnya kalian yang bawah helm, taro aja disitu, ini dia siap bengkel ya, tempat pengoperasiannya, disini kita masuk ke DPM, DPM ID, ini tempat MOGE MOGE, display MOGE MOGE yang dijual, MOGE MOGE second yang dijual, kebetulan unitnya ada RS250, Ninja 2.5, 636, R1, sama ACB600 dan Pandigale, disini ada display galfer dan motobat, di tempat tunggu sambil ngeliatin motornya, disitu ada TGR, kita keluar, oh iya by the way ini dijual semuanya, jadi kalau kalian yang kepo dateng aja kesini, ini Daytona, ini Temi, ini jatohnya Temi versi berapa ya, V4, V4, jadi hari ini Nemonya mau di head-down lagi ya, apa, mau di head-down lagi ya, ini apa sih ada yang tau gak ini, ya jadi ini gue mau pasang ini, solihin, keren teminya cuy, warnanya keren, ini di dekal sama bro rei dekal nih, ya nanti ya bro rei dekal, gue belum ada waktu buat mampir ke tempat lo, jadi kapan-kapan pergok ke sana, ini CBRL ya tuh set, lagi di bongkar, nah ini dia Nemo nih, lagi Nemo nih, mau ganti suspensi, sama emasnya, kesini ada motor Suzuki Gixxer yang lama, Gixxer 1000, masih sehat mulus, mantap, terus ini ada RS250 Aprilia, lebih tua daripada motor yang ada di dalam si itu, nah ini dia motornya, dibongkar abis-abisan, dan Iron Horse ini dia tuh bisa jadi tempat modifikasi bisa, service bisa, motor apa aja juga kurang lebih bisa semua, dari yang tua sampai modern, terus di sebelahnya juga kan ada DPM ID gitu kan, jadi kalau kalian yang pengen beli motor second, bisa langsung di sini, dan keadaannya motornya juga sehat-sehat semua dipilih-pilih, full paper juga, terus kalau orang mau beli motor di sini juga fasilitasnya kayak beli motor baru, kayak contohnya kayak ada garansi segala macemnya, saya free service, free towing apalah itu, pokoknya langsung aja dateng ke DPM ID, kalau misalnya kalian yang kepo, dengan fasilitas yang diberikan sama DPM ID nya, dibungkus dulu, soknya supaya nggak lecet pas masuk, wah pinter juga ini inovasinya Mas Jimmy nih, gue aja nggak kepikiran gitu, masuk mah masukin aja gitu, gue tuh ngerinya kalau masang sendiri ya, pasang sok, iya, jadi yang di padok yang di belakang, masang sok yang belakang, tapi ambruk yang depan gitu, gue takutnya gitu, itu gerget sih, oh iya, teman-teman gue minta, apa gue mau nanya nih, kalau ban bagusan mana ya, antara Michelin sama Dunlop ini, Dunlop apa, Sport Max ya, Alfa 13 atau Michelin Power RS, Power RS berapa, namanya Power RS doang nih, ya antara Michelin Power RS atau Dunlop Alpha 13, gue bingung antara dua ini, mungkin teman-teman bisa kasih inputan, dan impresinya gimana yang bagi motornya diganti ban tersebut, gue sih pengennya Pirelli, cuman Pirelli nggak ada di sini, dan katanya stoknya juga agak susah, Pirelli Roso 3 ya, atau nggak Bridgestone S22, cuman belum dateng, belum ada, masih lama masih S21 Gila bro, eh dan, solehin udah terpasang, gila nih, kinclong sendiri yang lainnya, paling terang sendiri, gokil, gokil, ini dia suspensi standarnya, buset, berat gile, wuh, suspensi standarnya lumayan berat nih, sadis, cuman bisa di setting ininya doang nih, apa sih, preloadnya ya, apa-apanya nih, ini dia, nanti kita coba, impresinya gimana kalau di jalan, ya harusnya sih jauh lebih better ya, harusnya, ini dia ya, tuh, suspensinya, kolin, gila nggak nyangka, yang tadinya gue cuma berharap di stikerin doang, ternyata sampai ya, dan, ya, ini selain, apa namanya gue ganti shock, gue juga ganti selang radiator, pakai punya project 1, warna merah, biar matching aja, dan biar saluran air radiator makin lancar, nggak tahu sih apakah ngefek atau nggak, ngaruh nggak sih sebenarnya selang radiator? iya, ngaruhnya, karena di jalurnya aja, mas, di jalurnya ini, kalau ini kan lebih kecil, kalau yang project 1 lebih besar, oh, jadi intinya lebih besar, jadi lebih, apa, alirannya lebih lancar lah ya, oh ala, dan diameternya juga ternyata beda, wuh, tetap, oke guys, jadi udah dimodifikasinya, jadi yang gue ganti itu cuma all-in, suspensi belakang, terus ada, apa namanya, ganti selang radiator, terus gue ganti juga ini pentil ban miring itu, merek project 1, sama penyesuaian settingan quickshifter, dan, apa namanya nih, preload yang di depan, iya, masuk jalan off-road, oke, rasanya gimana, rasanya sebelum gue ganti suspensi yang standar, sebelum ke all-in, itu memang cenderung agak soft, agak empuk, dan ketika gue ganti suspensi all-in, langsung agak keras, tapi kerasnya disini kayak, apa ya, enak gitu, beset ini Avanza, bannya lucu deh, rasanya, apa ya, stabil aja, lebih, lebih solid, jadi gak, gak, apa ya, gak goyang-goyang, gak ngayu nih ya, mau di setting apa aja ya, ini ada gitu, dari rebound, compression, preload, ketinggian suspensinya gitu, dan, apapun settingannya, itu, si suspensi all-innya itu, dia gak akan goyang, misalnya, walaupun, suspensinya, apa namanya, soft gitu ya, empuk gitu, kan, biasanya cenderung ngayun gitu kan, suspensinya, nah, ini, dia gak goyang, tetep stabil, itulah kehebatan suspensi solihin, Jadi, gue rasa dengan, kenapa harganya bisa mahal segala macem ya, karena, dari segi kualitas tuh, gak bohong, nama gak bohong, dan memang dipakai buat, dunia, balap, dipakai harian juga sebenarnya enak-enak juga gitu, dan malah enak banget, malah, performanya jauh di atas, standar pabrikan, Bahkan di atasnya, kayak di atasnya, suspensi, Showa, atau, ISS, atau, WP, gitu kan, gue rasa sih, all-in sudah paling, the best suspension in the world sih, ada harga, ada kualitas, dan harga ya, gak bohong sih, makanya dia mahal ya, karena memang kualitasnya joss, Tapi ya gitu, kalo misalnya udah beli suspensi mahal-mahal, terus kagak disetting sesuai kitanya, ya, pasti ujung-ujungnya, ya, sama juga bohong dong kan, lu beli suspensi all-in, gunanya ya, biar disetel, sesuai dengan karakter settingan lu, gitu, Jadi, ya, paling itu aja sih, untuk update Nemo kali ini, jadi 10%nya, tadi udah gue jabarin semua ya, Dan, ya, paling ini juga gue mau menuju pulang, karena sudah, apa ya, mendung banget kelihatannya, Aduh, paling kedepannya quickshifter juga pengen gue ini lagi sih, setting-setting lagi, Gue mau nyoba setting ke level 6, gimana rasanya, sampai menemukan settingan yang pas lah intinya, Jadi, ya gitu ya, kalo misalnya kalian yang gak perlu-perlu amat, gak usah ganti quickshift sih, Dipikir-pikir sebenernya, kayak sayang aja, kalo gitu, paling gue akhirin aja video kali ini, ya, Semoga ada informasi yang bisa didapat, dan ya, kalo misalnya kalian suka dengan video seperti ini, Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye, peace! Sub indo by broth3rmax